Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Apa yang kamu pikirkan tentang patung Liberty? Pasti tidak jauh-jauh dari simbol Amerika Serikat Iya, patung Liberty didirikan menjadi simbol kemenangan bagi Amerika Serikat Saat posisi lengan kanan mengacungkan obor dan tangan kiri menggenggam plakat bertuliskan Juli 4 1776 Saat itulah Amerika Serikat menyatakan kemerdekanya Peristiwa itulah yang membawa nama Lady Liberty Sebagai simbol demokrasi universal secara bebas bagi Amerika Serikat Namun dibalik asal-usul pembuatan patung Liberty ini Banyak informasi yang mengatakan bahwa sosok perempuan muslimah yang menjadi latar belakang pembuatan Liberty Tentunya informasi tersebut menjadi perdebatan di kalangan politisi Amerika Serikat Mengingat banyaknya kasus konflik yang menganggap semua muslim sebagai teroris Awal mula didirikannya patung Liberty Dari informasi yang telah didapatkan oleh berbagai sumber Patung Liberty resmi didirikan pada tanggal 28 Oktober 1886 Patung dengan nama lengkap Liberty in Lighting the World ini Merupakan simbol hadiah dari rakyat Perancis Hadiah tersebut ditujukan kepada Amerika Serikat untuk merayakan 100 tahun kemerdekanya Kisah Perancang dan Pembuat Patung Liberty Menurut informasi secara yang ada Gustav Eiffel, sang desainer menara Eiffel Ternyata juga ikut serta dalam pembuatan patung Liberty Ia merancang struktur yang ada pada bagian dalam patung Liberty Sedangkan Frederick Auguste Bartholdi merupakan peran utama di balik karya pahatan patung Liberty Sosok perempuan muslim asal Mesir menjadi model di balik pembuatan patung Liberty Berdasarkan penjelasan sejarah yang didapat dari media cetak Diketahui bahwa Frederick Auguste Bartholdi pernah singgah di Mesir pada tahun 1855 hingga 1856 Keinginannya untuk membangun patung kolosal di negeri piramida itu sangat besar Untuk itu ia berniat mengikuti sayembara pembangunan menara Mercusuar Mesir pada tahun 1869 Saat itu ia melihat seorang perempuan berjubah sedang membawa obor untuk menerangi semua pelaut dari kelabnya Terusansues Sejak saat itu juga Bartholdi terinspirasi membuat patung menara Ia mengajukan proposal dalam sayembara tersebut dengan judul Egypt brings light to Asia Yang bermakna Mesir pembawa cahaya bagi Asia Awalnya patung ini didesain mirip dengan model perempuan pedesaan mengenakan hijab dan gamis Dari kutipan Barry Morena dalam buku Smithsonian Institution menyebutkan Bahwa pahatan tersebut digambarkan dari seorang penduduk velah yang berarti penduduk pedesaan berdaerah Arab Pada masa itu sebagian besar penduduk Mesir adalah seorang muslim Sayangnya pemerintah Mesir menolak proposal Bartholdi untuk didirikan di area Terusansues Karena pada masa itu Mesir belum mengalami kejayaan Sehingga simbol patung tersebut dirasa tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi Perdebatan teori mengenai siapa sosok sebenarnya dibalik patung Liberty Walaupun Frederick Bartholdi erat kaitannya dengan desain pembangunan mercusuar Terusansues Dan Lady Liberty Namun pengungkapan sosok sesungguhnya dibalik patung Liberty masih menuai perdebatan Alasannya di tahun 1860-an Beberapa tokoh sebelumnya berpendapat bahwa sosok Lady Liberty memang seorang muslimah Ada juga yang berpendapat bahwa patung Liberty tidak memiliki hubungan dengan proyek Bartholdi di Mesir Jadi kedua patung tersebut sama-sama sosok perempuan Tetapi memiliki perbedaan figur Ia juga menjelaskan beberapa argumen bahwa patung Liberty memang terinspirasi dari sosok wanita muslimah Tetapi konsepnya berbeda saat patung tersebut dibangun di Amerika Serikat Gagasan berikutnya menyatakan bahwa sosok dibalik patung Liberty yang sebenarnya adalah ibu dari Frederick Bartholdi itu sendiri Yaitu Charlotte Becer Misteri siapa sebenarnya sosok dibalik patung Liberty ini masih spekulatif hingga sekarang Yang jelas karya Bartholdi ini sudah menginspirasi banyak orang Tidak mudah dalam hal membuat konsep Ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan Supaya suatu karya seperti patung Liberty ini memiliki nilai yang lebih dari sekedar seni Patung itu menjadi ikon kebebasan Amerika Serikat Dan merupakan pemandangan yang ramah bagi para imigran yang datang dari luar negeri Patung itu sendiri memiliki nama panjang Liberty in Lighting the World Sebagai makna bahwa kebebasan Amerika yang mencerahkan seluruh dunia Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!